Herbisida pertumbuh yang terbaik untuk ditanaman padi sawah Herbisida yang pertama adalah Herbisida Ultron Bahan aktif dari Herbisida Ultron ada dua jenis yaitu Methylbensulfuron sebanyak 25% dan Natriumbispiribak sebanyak 18% Herbisida Ultron merupakan Herbisida sistemik selektif pera dan purna tumbuh berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi Untuk jenis gulma yang bisa dikendalikan adalah gulma berdaun lebar seperti gulma eceng atau genjer gulma semanggi air dan gulma cacabean Sedangkan untuk gulma yang berdaun sempit seperti gulma jajagoan atau jawan Selain itu, Herbisida ini juga bisa mengendalikan gulma jenis tekian pada tanaman padi Untuk cara aplikasinya, Herbisida ini bisa diaplikasikan dengan dua cara yaitu dengan cara disemprotkan dan dengan cara ditabur atau dicampur dengan pupuk Waktu aplikasi yang tepat adalah di saat gulma baru tumbuh yaitu ketika gulma masih berdaun 2-3 halai daun Dan untuk dosis Dalam luasan 1 hektare kita membutuhkan Herbisida Ultron sebanyak 60 gram sampai 100 gram Untuk kemasan dan harga jualnya ada dua macam yaitu Yang kemasan 8 gram dijual dengan harga kisaran Rp 16.000 Dan yang kemasan 20 gram dijual dengan harga kisaran Rp 25.000 Kita lanjut ke Herbisida yang berikutnya Herbisida yang kedua adalah T-Gold-10-WP Bahan aktif dari Herbisida ini adalah etilpirazosulfuron sebanyak 10% Herbisida ini berbentuk tepung halus berwarna putih yang dapat larut dalam air Herbisida T-Gold-10-WP merupakan Herbisida pratumbuh yang bersifat sistemik yang mampu untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi Dan hasilnya akan nampak sekitar 1-2 minggu setelah aplikasi Jenis gulma yang dapat dikendalikan adalah gulma berdaun lebar seperti gulma eceng, gulma gunda Dan juga dapat mengendalikan gulma tekian pada tanaman padi Cara mengaplikasikan Herbisida T-Gold-10-WP Waktu aplikasi yang tepat adalah 0-5 hari setelah tanam atau sebelum gulma tumbuh Pada waktu mengaplikasikan lahan dalam kondisi macak-macak dan saluran air ditutup selama kurang lebih 3-5 hari Dosis anjuran, dalam 1 hektare membutuhkan Herbisida T-Gold-10-WP sebanyak 100-200 gram Sedangkan untuk cara mengaplikasikannya, bisa dilakukan dengan cara disemprotkan merata ke permukaan tanah atau dicampur dengan pupuk lalu ditabur Untuk harga jualnya, 1 sacet dengan berat 25 gram dijual dengan harga kisaran 20.000 rupiah Herbisida yang berikutnya adalah Herbisida Eros Gold Herbisida ini mengandung 2 bahan aktif yaitu, pretilaklor sebanyak 30% dan pirazosulfuron etil sebanyak 0,75% Untuk cara kerjanya, Herbisida Eros Gold merupakan Herbisida sistemik perat tumbuh dan bersifat selektif Sedangkan formulasinya Herbisida ini berbentuk butiran yang berwarna kecoklatan Untuk gulma sasarannya, Herbisida ini mampu mengendalikan gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit serta gulma teki pada tanaman padi Cara penggunaan dari Herbisida Eros Gold cukup mudah, yaitu larutkan Eros Gold dalam air kemudian disemprotkan ke seluruh permukaan tanah secara merata Untuk dosisnya, dalam 1 hektare kita membutuhkan Herbisida Eros Gold sebanyak 1,75 kg Penyemprotan dilakukan di umur 7-14 hari sesudah tanam Pada saat penyemprotan, usahakan lahan dalam kondisi macak-macak dan 2 hari setelah aplikasi, lahan digenangi air Untuk harga jualnya, 1 kemasan seberat 100 gram dijual dengan harga kisaran Rp25.000 Herbisida yang berikutnya adalah Herbisida Serendi 28WP Herbisida ini juga mengandung 2 jenis bahan aktif, yaitu bispiribak sodium sebanyak 18% dan pirazosulfuron sebanyak 10% Untuk cara kerjanya, Herbisida Serendi merupakan Herbisida sistemik pra- dan purna tumbuh berbentuk tepung yang larut dalam air Untuk gulma sasarannya, Herbisida ini mampu mengendalikan gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit serta gulma teki pada tanaman padi Cara penggunaan dari Herbisida Serendi adalah sebagai berikut Cara aplikasinya, Herbisida ini bisa diaplikasikan dengan cara penyemprotan ataupun dicampur bersamaan dengan pemupukan Untuk dosis, dalam 1 hektare kita membutuhkan Herbisida Serendi sebanyak 100 gram atau 4 bungkus Untuk waktu aplikasi yang tepat adalah ketika gulma baru tumbuh atau baru berdaun 3-4 helai daun Pada saat penyemprotan, lahan dalam kondisi macak-macak dan 2 hari setelah aplikasi Lahan digenangi air selama 2-3 hari supaya gulma cepat membusuk Untuk harga jualnya, 1 kemasan seberat 25 gram dijual dengan harga Rp35.000 Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya